Ibu di Unai, di saat kami masing-masing masih di kelas SD Saya waktu datang ke Unai ini tahun 54 Ya sudah saya selesai SD di kampung Banyak yang belum melahirin Lantas saya duluan di Unai Baru Bapak ini datang Kalau saya tidak salah, mungkin di bawah 2 tahun Ya, mungkin di bawah 2 tahun Tapi dia lebih tua dari saya Dia lebih tua 3 tahun Lebih tua 3 tahun Jadi, waktu kami sudah di college Dia ini ambil jurusan matematika Sama dengan saya Harus jurusan matematika Jadi, waktu kami selesai di Unai Waktu itu masih tamatnya itu tahun 63 Saya tamat tahun 63, masih tamat waktu itu BA Ya, 3 tahun 3 tahun 3 tahun Masih 3 tahun Jadi, waktu saya tamat BA itu Saya waktu itu dipanggil pakai Sumatera Mau di sini Dan, waktu dipanggil lagi Yang salah kaum koan Saya pilih yang salah kaum koan Saya pilih yang salah kaum koan Dan selama saya di Unai Inilah sahabat saya paling Dan di dalam kehidupan perjalanan kami Saya ini sudah menganggap dia sebagai kakak Jadi, saya kenal Pak Ketimba ini Dan saya kenal juga Ibu Ketimba Ibu Ketimba ini dalam belakangan Dia datang belakangan Jadi, waktu saya di Unai Orang tua saya itu petani Dia hanya kirim kami 3 bersaudara sekaligus Ketimba ini Hanya dengan apa? Dengan kepercayaan Tuhan itu baik Kalau kamu mau bergantung kepada dia Saya masih ingat waktu kami Saya, kami Kami mau bergisah dengan saya punya Bapak Dia berdoa buat kami Yaitu dia hanya katakan Bapak kirim kamu ke sekolah Untuk kamu bekerja Dan Bapak doakan kamu Supaya kamu bisa apa Saya, saya Jadi dia hanya tuntut Di bawah kami Sampai di Unai Tahun 54 Jadi di bawah kami sampai ke Unai Dan waktu kami sampai di Unai Waktu itu Kami masih tinggal di kandang sapi Di Cisarua Dari waktu tiba di sana Di tujuh tempat kami Hanya tembok setengah tembok Kan sapi itu kan di Ini hanya setengah tembok Di sampai ini ada tembok itu Sudah ada tembok yang tinggal Jadi di kandang sapi itu sudah ada Dari kandang sapi itu Dari kandang sapi itu Di sepai juga sudah ada Jadi saya punya tanggung jawabnya Ada tujuh tinggal di depannya Yang harus kita apa Kita buka Jadi Akhirnya kami tinggal di situ Saya dengan Saya punya dua abang Di situ Dan saya kalau di Saya lihat Tuhan yang kita sembah itu Memang betul-betul Tuhan yang hidup Dan Tuhan itu Kalau saya menikmati hidup ini Sangat baik Itu Allah yang kita sembah Bayangkan Bapak saya serahkan saya Saya masih picit Dan dia tinggalkan itu Hanya dengan doa Saya di sini Waktu pertama bekerja Saya bekerja di kebun Saya tak lupa itu Waktu itu Yaitu yang menguasih kebun Ini adalah Bapak suhu Bapak suhu Bapak suhu Bapak suhu Menadu dia Jadi Waktu kami kerja Waktu itu Zaman susah Susah sekali Zaman susah Sesudah Kami lakukan pekerjaan itu Mau makan Ya Mau makan Kita mau ambil nasi itu Saya harus tunjuk Bahwa saya sudah dua jam kerja Baru saya bisa ambil apa Nasi Untuk sore Sama Saya harus tunjuk saya punya dua jam kerja Jadi Peraturan waktu itu Yaitu bagi mereka yang mempunyai utang Dia bisa makan Dia bisa makan di dani hidung Hanya dengan menunjuk kita sudah bekerja Jadi waktu saya sekolah Saya punya ada baju Khusus untuk kerja sudah tersidih ya Jadi Kalau umpamanya itu ada Kelas Gowong Sudah Di dalam super day Waktu itu saya masih kecil sekali Yang masih di SD itu Saya kerja di kebun Kebun di sebelah jalan ke bawah Di sana Ketemu Bapak suhu yang tua itu Selesaikan kerja Sudah Kalau sudah Dapat dua jam Kita semua maka disiarkan Itu sebabnya Di dalam kehidupan saya Saya rasakan bahwa Tuhan itu baik Dan waktu itu Bapak tembahi ini Dia bekerja di dapur Dia bekerja di dapur Jadi kalau umpamanya Dia bekerja di dapur Kalau saya sudah Lapar Saya akan bilang bodih Kalau ada nasi Cuma Memang pecar Dia simpan Jadi Ada itu Apa namanya Jadi Jadi kalau ada nasi Dia simpan dengan saya Jadi kalau ada Ketemu Kan sering kami ketemu Kan di kelas Sering ketemu Karena saya sudah Anggap dia ini Sebagai Saya simpan dengan Saya ingin Kakak Sering ketemu Kalau ada nasi Dia kasih toko saya Ada nasi Disiputkan karena Waktu saya lapar Saya hanya kelihatan Di jalan Makan Makan lagi Makan lagi Makan lagi Makan lagi Dan sekarang Bayangkan Sekali bertinggal Selesai Pada waktu Saya punya Abang itu pendeta Demi 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 Dan dia itu Punya istri Semua juta Dan saya punya Abang satu lagi Dia itu Amber Dia itu Perawan Dan juga Dia dapat Orang mata Juga Mengusuk Dan saya Pendidikan Dan kami semua Bekerjaan Di pekerjaan Tuhan Amin Karena Buat saya Doa orang tua Ini Sangat Berkuasa Itu sebabnya Ini Tempat ini Ini Kampung saya ini Dari tahun 54 Jadi saya Cuma Sesudah Selesai Saya Bekerja Sama-sama Kami berangkat Ini Pak Keteman Keteman Kami pergi Kesana itu Hanya untuk Membuka Jurusan Pashti Alam Karena kami dua Ini kan Berkima nikah Pashti Alam Jadi waktu Kami pergi kesana Kesana Kampuan Kesana Kampuan Sudah dimulai Terus Dikuti 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 Sekolah Dikuti 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 Saya Dengan Pak Ketemba Ini Kami Bekerja Dari Tahun 63 Sampai Tahun 50 Oke Saya Tahun 60 Sudah Tahun 69 Saya Tinggalkan S.A. Saya Datang Ke Untuk Ambil Tahun Yang Terakhir Supaya Saya Dapat Sajana Karena Waktu Itu Saya Punya Rencana Saya Harus Dulu Dapat S.2 Nya Baru Saya Kawin Itu Rencana Saja Ya Itu Sebabnya Sesudah Saya Perjaya Sini Dimunai Sesudah Saya Taman Saya Dipanggil Sama Ketemua Baru Waktu Itu Untuk 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 Tapi Saya Tidak Mau Saya Tolak Itu Karena Saya Punya Rencana Maka Pilih Saya Pilih 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 Saya Tolak Itu Akhirnya Saya Pilih Bukan Tidak NDSDF Melainkan Saya Pergi Saya Pilih Ke Purnadi Jadi Waktu Saya Di Purnadi Baru Purnadi Itu Dari Ah Sudah Lupa Itu Tempat Tinggal Pertama Di Kampung Tapi Itu Yang Pertama Pindah Ke Lawang Yang Tempat Sekarang Kami Sahabat Dari Jadi Saya Lihat Purnah Purnah Dan Waktu Saya Di Purnah Dari Saya Ketemu Dengan Jenny Jenny Sayran Dan Jenny Lalu Kami Sama Sama Dulu Di Yunan Dengan Jenny Sayran Ini Ibu Ini Perawat Om Edi Sama Jemi Sama Pemba Dia Sama Sama Dengan Apapun Saya Yang Itu Al Itu Sebetulnya Waktu Tiba Di Selak Kau 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 Itu Teman Teman Dan Kebanyakan Kari Waktu Kau 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 Itu Adalah Teman Teman Dari U Ini Si Jemi Si Pumus Si Kairupan Kami Banyak Disana Itu Waktu Itu Yang Saling Memenang Dan Kateba Jadi Akhirnya Saya Tinggalkan Selakau Kuan Pak Kateba Ini Teruskan Di Menado Dan Akhirnya Dia Jadi Pendeta Tapi Saya Tetap Jadi Guru Dan Orang Ini Kerja Kelas Dan Apa Yang Dia Sudah Mau Dan Dia Berani Lakukan Sesuatu Yang Dia Tahu Itu Benar Ini Saya Kenal Sekali Jadi Waktu Saya Dengar Dia Pensium Saya Sebenarnya Senang Sekali Untuk Dia Datang Ke Kunai Waktu Saya Dengar Bahwa Dia Pensium Sudah Sakit Waktu Karolina Datang Ke U Indonesia Saya Rome Ini Saya Pernah Bicara Sama 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 Senang Ketemu Dengan Dia Karena Saya Tahu Dia Semangat Di Dalam Pekerjaan Di Dalam Pekerjaan Jadi Itu Saya Sengata Jadi Saya Besar Besar Saya Besar Saya Telepon Saya Minta Supaya Mereka Datang Dan Benar Bicara Boleh Bicara 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 Kami Ini Sudah Seperti Kaya Adik Saya Dengan Ibu Kini Sudah Seperti Kaya Adik Saya Saya Selama Desa Laka Ongkohan Apa Yang Saya Harapkan Nasi Dari Kota Tengba Waktu Saya Laka Ongkohan Waktu Saya Desa Laka Ongkohan Saya Sendirian Tidak Sendirian Harus Masak Kalau Saya Sudah Lapor Saya Datang Di Bicara Mereka Makan Jadi Itu Yang Lebih Banyak Saya Makan Nidia Daripada Saya Masuk Untuk Saya Makan Dan Waktu Saya Di Sana Ya Ini Kekarul Ini Waktu Di 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 Saya Tau Sekali Saya Tau Sekali Saya Tau Kekarul Saya Sudah Tidak Ada Dan Saya Sudah Tidak Ada Itu Sebabnya Saya Mau Katakan Ini Adalah Abang Saya Dia Adalah Seorang Pemerintah Yang Luar Biasa Dia Mempunyai Pengalaman Yang Sangat Banyak Di Dalam Pendidikan Dia Iaitu Mulai Mengajari Sana Mudah Simpi SMA Dan Akhirnya Dia Juga Menjadi Kepala Sekolah Dari SMA Kau 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 Dia Juga Menjadi Kepala Sekolah Di Sekolah Kita Di Kau Aja Dan Dimana Di Saat Dia Pegang Itu Selalu Ada Pembaruan Selalu Ada Pembaruan Yang Dia Lakukan Dan Dia Akhirnya Juga Bekerja Menjadi Pimpinan Di Dalam Organisasi Kita Cukup Cukup Kalau Saya Dengan Kili-Kiranya Dia Sampai Tiga Kali Mempunyai Kesempatan Untuk Dulu Di Tiga Kali Dia Sudah Didentikan Dipanggil Sudah Didentikan Dipanggil Didentikan Semangat Dia Itu Berserah Kau Saya Ini Penjata Yang Berserah Ini Jadi Kita Berterima Kasih Di Saat Kami Mulai Dari SD Bekerja Bersama Sama Dan Di Saat Di Dalam Kedah Kami Sebagai Bisonan Yang Sudah Kami Bertimu Lagi Dan Sekarang Tuhan Sudah Dijinkan Dia Untuk Beristirahat Dari Segala Penderita Tanya Dan Saya Harap Bahwa Tuhan Datang Saya Juga Ketika Dan Saya Harap Juga Supaya Kita Yang Belanda Di Sini Mari Kita Setia Sorka 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 Sorka